Intro Halo teman-teman, welcome to Chimstall Perkenalkan, aku Indah sebagai alumni daerah researcher Chimstall Unang untuk kepengurusan 2021-2022 Perkenalkan, aku Adit dari alumni Chimstall Unang Pada kali ini, kita akan kembali melaksanakan talkshow tentunya bersama alumni Chimstall Unang Dengan popeng yang sangat menarik nih teman-teman Di Chimstall kali ini, kita akan kedatangan alumni kita nih, yaitu Kak Ika dari Skok 2013 Silahkan masuk Kak Halo Adit, halo Indah, halo Adit Mungkin boleh kenalan diri dulu kan Oke, pagi nih Indah, Adit dan teman-teman Chimstall semua yang nonton di rumah Perkenalkan nama Kakak, Dr. Atika Nurul Ilmi Kakak biasa dipanggil Dr. Atika atau panggilan kecilnya Dr. Omi Nah, Kakak alumni Chimstall, batch 2013, dari Skok Nah, standing committee on public health Sekarang kesibukannya apa yang ada di Kakak? Kesibukan Kakak Ya, jadi Kakak sekarang dokter umum di rumah sakit khusus bedah Kartika Dokta Dan juga Kakak mulai pertengahan November ini mau tugas di rumah sakit Inusina Padang Dan juga ada ngisi beberapa klinik sekarang Wah, keren banget nih teman-teman Kak Ika-nya Oke, mungkin di Chimstall kali ini kita akan membahas salah satu topik yang sangat menarik Yaitu mengenai infeksi sauran kemih ya teman-teman Nah, jadi infeksi sauran kemih ini mungkin banyak banget dari teman-teman pengenger Chimstall yang punya kebiasaan buruk Sehingga mungkin berisiko nih untuk terkena infeksi sauran kemih Iya Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama nih Kak Mungkin boleh dijelaskan dulu Kak Apa sih infeksi saluran kemih ini dan jenis-jenisnya? Iya, jadi infeksi saluran kemih itu adalah satu penyakit yang disebabkan karena infeksi di organ saluran kemih Nah, dan ini biasanya disebabkan oleh mikroorganisme terutama bakteri Nah, bakterinya ini yang paling sering menyebabkan infeksi saluran kemih ini namanya bakteri Asterichia coli Itu yang paling sering Oke, berarti kalau untuk jenis-jenis dari infeksi saluran kemih ini apa? Nah, untuk jenis-jenisnya Jadi sebenarnya infeksi saluran kemih ini ada tiga pembagian besarnya Adik-adik dan Chimstall yang ada di rumah Yang pertama itu pembagian berdasarkan anatominya Jadi secara anatomi organ tubuhnya ada infeksi saluran kemih bagian atas Dan ada infeksi saluran kemih bagian bawah Nah, kemudian juga ada nih berdasarkan gejala Nah, ada yang sifatnya asimptomatik Gak ada gejala Ada yang sifatnya asimptomatik, bergejala Kemudian ada juga pembagian berdasarkan komplikasinya Nah, berdasar keparahannya Jadi ada tiga jenis Oke, kalau mungkin dari ketiga jenis tadi Bagaimana sih sebenarnya infeksi saluran kemih ini dapat terjadi? Oke, nah Jadi infeksi saluran kemih ini sebenarnya terjadinya ini Awalnya dari higienitas yang utama Berarti kan faktor risiko ya Faktor risiko penyebab terjadinya infeksi saluran kemih Yang utama pertama higienitas atau masalah kebersihan Nah, di mana organ saluran kemih ini rentan sekali nih Terkena yang namanya infeksi bakteri tadi Jadi kalau kita kurang menjaga higienitas Nah, ini bisa menyebabkan tingginya angka kejadian infeksi saluran kemih Di samping itu, kondisi imun tubuh yang memang juga lemah Pada mereka dengan comorbid, seperti diabetes melitus Mereka dengan masalah penyakit imunitas tubuh Nah, itu lebih mudah, lebih rentan terkena infeksi Dibandingkan kita yang tidak ada penyakit comorbid Jadi imunitas, higienitas itu faktor yang utama Untuk menyebabkan ini Oh, gitu ya, Kak Jadi infeksi saluran kemih ini banyak faktornya juga Dari penyakitnya juga Dan masalah higienitas ya, Kak Benar, benar Mungkin selanjutnya, apa sih gejala-gejala yang dialami seseorang Ketika seseorang itu mengalami infeksi saluran kemih Mungkin menjadi pengetahuan bagi teman-teman pendengar jenis-jenis juga Agar lebih awal-awal juga Gejala ya, Adit ya Jadi, Adit indah gejala yang paling sering nih Kalau kita ketemu di klinik, di klinik atau di rumah sakit Pertama, mereka akan mengeluhkan Ada yang sifat gejalanya itu Ada yang iritatif Jadi, gejala yang iritatif itu Dia mengeluh nyeri nih Pada waktu pipis Pada waktu berkemih Jadi, nyeri saat buang air kecil Yang pertama Yang kedua, bisa mengeluhkan Buang air kecilnya Susah ditahan Nah, rasanya tiap sebentar mau ke WC Tiap sebentar mau buang air Sulit ditahan berkemihnya Kemudian, pada beberapa kondisi Ada yang mengeluh Duh, kok buang air kecilnya berdarah ya Kok buang air kecilnya berubah warna ya Normalnya kan warna urin Atau buang air kecil kita itu kan Berwarna mulai dari putih sampai kekuningan Nah, kalau warnanya sudah mulai berubah Apalagi signifikan perubahannya sampai kecoklatan, kemerahan Nah, itu perlu ada warning sign Ada infeksi serius Nah, kemudian Gejala yang kedua ada yang sifatnya sistemik Nah, ini pada kasus yang lebih khusus lagi Sistemik berarti dia sudah ada gejala demang Atau bahkan sampai menggigil Nah, ini menandakan bahwa infeksinya berasal dari Infeksi seluruh kemih bagian atas Yaitu sudah mengenai ginjal Jadi kan kakak bilang di awal kan Pembagiannya ada infeksi seluruh kemih atas dan bawah Kalau atas itu melibatkan ginjal Kalau yang bawah itu melibatkan organ yang di bawah Seperti kandung kemih Kemudian juga urethra Saluran kecing yang di bawah Nah, itu yang sering Oke, mungkin teman-teman pendengar simsok Itu dia ya, gejala-gejala yang mungkin ada Pada infeksi seluruh kemih ini Bagi teman-teman yang mungkin sekiranya ada Gejala-gejala seperti itu Mungkin boleh banget langsung dikonsultasikan ke dokter ya kak ya Iya, bener bang Oke, mungkin selanjutnya nih kak Mengenai epidemiologi kak Sebelumnya sudah pernah indah baca bahwa Berdasarkan data epidemiologi itu Wanita lebih sering terkena infeksi seluruh kemih ini Dibandingkan laki-laki nih kak Itu sebenarnya apa sih kak faktor penyebabnya Apakah memang diakibatkan karena saluran perkeningannya wanita itu yang berbeda Atau memang diakibatkan karena setiap bulannya Wanita itu mengalami menstruasi kak Oke, ini pertanyaan yang menarik banget ya Indah, Adit Dan kakak juga sering nih dengar pertanyaan di klinik yang nanya kayak gini Apalagi kaum wanita gitu kan Jadi sebenarnya memang ada pengaruh dari gender tadi Laki-laki atau perempuan Kenapa? Karena anatominya kan berbeda ya Simstal yang ada di rumah Jadi kalau wanita itu seluruh kemihnya lebih pendek daripada laki-laki Kalau wanita itu uretera namanya Cuma sekitar 4-6 cm Nah kalau pria itu bisa 24-26 cm Cukup jauh ya bedanya Nah karena perbedaan panjang saluran kemih yang berbeda tadi Si wanita kan lebih pendek ya Itu lebih rentan terkena infeksi pada wanita Memang pada wanita lebih rentan daripada pria Tapi itu pada dewasa nih Indah, Adit Pada anak-anak yang menariknya anak-anak usia 0-3 tahun Simstal itu lebih sering laki-laki dibanding wanita Tau nggak Indah, Adit? Indah, Adit kenapa? Kenapa ya? Jadi kalau anak-anak kenapa lebih sering laki-laki Itu rata-rata kan mereka organ genitalnya itu Banyak yang belum diserkum ya, belum disunat Nah jadi itu jadi sumber infeksi Infeksi di area prepotium organ genital anak laki-laki Itu lebih rentan untuk terkena infeksi Sehingga pada anak laki-laki lebih sering daripada anak perempuan Tapi berbeda kasus ketika sudah dewasa Lebih sering pada wanita dewasa dibanding pria dewasa Karena pada wanita lebih pendek saluran kemihnya tadi itu Nah menarik juga tadi Indah bilang Pengaruh penggunaan pembalut ketika menstruasi Itu memang ya Indah ya Jadi ketika wanita menstruasi Kita kan dianjurkan untuk menjaga hijenitas lebih ekstra daripada biasanya Karena kita harus rutin nih sebenarnya ganti pembalut Kadang di lapangan kalau kakak lihat ya Banyak yang terpengaruh Oh ini kita sudah pakai pembalut yang bisa tahan lama 24 jam, 12 jam Jangan ya SIMSARS Jangan kita percaya dengan kondisi seperti itu Tetap setiap 1 jam atau 2 jam kita harus rutinkan ganti pembalut Untuk menjaga hijenitas tadi Karena memang terbukti itu meningkatkan angka infeksi saluran kemih Kalau jarang diganti gitu Oh gitu ya kak Jadi banyak apa juga yang menyebabkan Mungkin pertanyaan selanjutnya nih kak Kebanyakan kita kan sering malas minum air gitu Atau wapun semacamnya Nah apakah benar jika kalau orang itu malas minum Itu menyebabkan peningkatan risiko infeksi saluran kemih Kenapa harus bisa terjadi Kenapa bisa kayak gitu ya Oke bagus banget nih pertanyaannya ya Adit ya Jadi memang Adit, Indah dan SIMSARS di rumah Kurang minum Itu memang faktor menyebabkan terjadinya infeksi saluran kemih Kenapa? Karena saluran kemih kita itu butuh dihidrasi terus Butuh dihidrasi terus Kalau tidak Nanti mudah dan rentan sekali terjadi Yang namanya infeksi saluran kemih Dan kalau berkelanjutan Seperti kakak bilang tadi Berkelanjutan masalahnya bisa Mengenai organ yang namanya ginjal tadi Nah itu bisa serius nanti nih masalahnya Kalau kita tidak minum yang banyak Nah dan pada mereka yang sudah jelas Didiagnosis oleh dokter Dengan infeksi saluran kemih Itu kan ada edukasi dari dokternya Ini harus minum yang banyak nih Berapa banyaknya? Dua liter sehari Kalau bisa kita usahakan minum air putih Dua liter sehari Nah karena dengan minum air putih Yang banyak tadi Itu akan membantu Yang namanya proses washout Adik-adik pernah dengar proses washout Nah washout tadi Itu adalah proses pengeluaran Dari bakteri tadi Jadi dengan banyak minum Bakteri-bakteri yang ada Di organ saluran kemih tadi Itu bisa dibantu di washout Didorong keluar Nah jadi itu pentingnya tuh Banyak minum Dan ada nih satu lagi Fakta menarik di lapangan Banyak yang kena ISK Karena nahan pipis Nahan buang air kecil Nah fakta menarik bahwa Menahan buang air kecil itu Juga bisa menyebabkan Peningkatan kejadian ISK Karena itu akan menghambat Proses washout tadi Kalau sering-sering kita menahan BAK kan Jadi ini Jadi terhambat proses washoutnya Bakteri-nya rentan Berkembangkan jadinya Oke mungkin Itu dia ya teman-teman Terkait kebiasaan buruk Yang biasanya Tidak disadari juga nih Kak Sama kita sebenarnya Terkait minum Mungkin harus 2 liter ya Kak tadi ya Untuk ukurannya Lu juga gak boleh nahan pipis Karena kan kebanyakan Misalkan kayak sisa-siswa di sekolah Gak mau keluar toilet Karena burunya lagi menerangkan Atau burunya killer Atau seperti yang lainnya Jadi harus nahan pipis gitu ya Kak Yang berarti itu gak baik ya Pak ya Iya itu Hal kecil Yang kalau kita lanjutkan secara berkala Itu bisa jadi Gumerang yang besar Buat kita Selanjutnya Kak Terkait penggunaan toilet Kita misalnya lihat duduk Pertama Dimana pada saat kita Buang air kecil Di toilet duduk itu kan Memang banyak orang yang Berjantian disana Bersentuhan Dengan tempat VPS-nya tersebut Nah itu sebenarnya Apakah ada hubungan juga Ini kan dengan Kisah-kisah rekomendasi ini Kak Oke Nah Ini Mungkin kalau kita Sampaikan Kehubungan ini bisa dibilang mitos Atau fakta gak sih Gitu kan Sebenarnya ini bisa Jadi 2 sisi matawang Bisa mitos bisa fakta Nah kenapa Kakak bilang kayak gitu Karena sebenarnya Penyebab utamanya bukan masalah Unis toiletnya Duduk Ataupun jongkok Nah itu tetap bisa menjadi faktor risiko Tapi bukan yang utama Yang utamanya apa Yang utamanya Hegemitas tadi nih Indah Adit Jadi walaupun dia Toilet duduk Ataupun dia toilet jongkok Tetapi hegemitasnya kita jaga Kita tetap Proses washout Kita membersihkannya tadi Itu bagus Itu gak Gak akan menyebabkan Terjuruhnya infeksi seluruh Jadi Adit Indah Dan Timstark yang ada di rumah Ada kaitannya Antara Masalah infeksi seluruh Ankemih ini Dengan Aturan yang Kita dapatkan dari Islam Ya adik-adik Kita dapatkan bahwa Ada taharah dalam Islam Taharah kan artinya Bersuci ya Kita disuruh bersuci Sampai benar-benar bersih Ketika kita selesai Buang air picia Maupun buang air besar Nah dan itu memang terbukti Sejalan dengan medis Itu bisa mampu menjaga Kita Tertitar dari Infeksi seluruh Ankemih tadi Dan yang harus diperhatikan Adalah arah dari Kita membersihkannya tadi Nah kalau bisa kita Sewaktu Membersihkan ini Kita arahkan berlawanan Dari Organ saluran kemih kita Jadi kita arahkan Keluar Sehingga tidak Menyebabkan infeksi Bakteri Lebih lanjut Karena terbukti Infeksi terbanyak kan Dari bakteri E.coli ya Indah Adit E.coli E.coli Ini kan rata-rata itu Dari anus Dari fesces Nah dari proses di atas Kalau kita Sewaktu membersihkannya Arahnya ke depan Itu kan Akan mengenai Organ saluran kemih kita Bagian depan Jadi disarankan Dorongnya ke belakang Sehingga kita akan Menurunkan juga Angka kejadian infeksi Saluran kemih tadi Oke oke Itu dia teman-teman Ini merupakan hal kecil juga Ya kan mungkin Gak bisa dari juga Sama orang-orang tertentu Dimana ternyata Untuk arah Membersihkan Bagian Aturan kecil itu Juga harus jadi Perhatian ya Karena memang Bagi anus Itu sebanyak Selain sali Dari dokteri Terutama tadi Ecoli Yang bisa Nanti kalau Dari kapang ke depan Itu bisa mendorong Langsung ke dalam Semua kekunihan Jadi Untuk kedepannya Mungkin boleh Gak jadi Invasi Untuk membersihkan Tempat Eps itu Harus jadi Dari belakang Oke mungkin Kita lanjut Jadi ini menarik Ini menarik Apa itu ISK berulang Infeksi saluran kemih Yang terjadi lagi Di kali kedua Kali ketiga Ataupun seharusnya Itu bisa karena Berbagai sebab Nah yang pertama Ada yang dia berulangnya Dengan penjibat Bakteri yang sama Nah biasanya Kalau penjibat bakterinya Yang sama itu Rata-rata masalahnya Karena terapinya Tidak adekuat Jadi terapinya Apakah itu dari Dokternya Atau dari Tempat dia berobat Yang sewaktu pemberian Tidak adekuat Atau jenis Antibiotiknya kurang tepat Atau Dari si pasiennya sendiri Mereka tidak Minum antibiotik Susah anjuran Nah kita kan Minum sampai Tungkas ya Kita minum Tiga atau lima hari Susah anjuran dokter Tapi banyak pasien yang Oh satu dua tablet Udah berhenti kan Minumnya Sementara Kita butuh Terapi yang adekuat Jadi itu penjaga Bersama untuk Recurrent Yang kedua Bisa terjadi lagi Berulang lagi Itu karena memang ada Masalah lain yang Lebih serius Atau memang Penyebab bakterinya Berbeda Apa tuh Adekuat indah Dan cemus Yang ada di rumah Rata-rata itu Ada masalah Di Organ yang lain Atau ada Penyebab penyakit yang lain Nah contohnya Yang paling sering Itu adalah Prostatitis Jadi Misal ada seorang Laki-laki Datang berobat Dia sudah Hampir setahun Berulang Dia berobat Dengan keluhan yang sama Kita sudah pernah obati Dengan infeksi saluran pening Nah tapi kita coba Cek yang lain Kita coba Konsulkan ke urologi Ternyata memang ada masalah Di prostatnya Jadi Bisa jadi ada Pembesaran prostat Atau kita kenal dengan BPH Bisa jadi disertai Sekaligus dengan infeksi Pada prostatnya Nah sehingga Pada kasus seperti ini Kita harus Berikan terapi yang sejalan Kita berikan terapi Untuk infeksinya Dan juga terapi Untuk Masalah pembesaran prostatnya Tadi Itu nanti Dikonstrukan dengan dokter Jadi kita sudah mendengar Banyak penjelasan Mengenai infeksi saluran pening Mulai dari Penyebabnya Mulai dari gejalanya Kompet risiko Dan bagaimana kita Cara menangani Dari infeksi saluran pening Mungkin pertanyaan salingnya Apa sih Komplikasi yang terkait Dengan infeksi saluran pening Komplikasi ya Jadi komplikasi ini Penyakit-penyakit yang Lebih serius Yang bisa saja terjadi Kalau Penyakit infeksi saluran kemih Tidak diatasi dengan baik Nah Diantaranya itu Berkaitan dengan Anatomi tadi Tim Scott Dan Adik-adik ada di rumah Nah Jika infeksi ini Terutama berasal dari Infeksi saluran kemih Bagian atas Seperti yang Sempat kakak bilang tadi Itu kan dari gejal ya Dari Infeksi saluran kemih Bagian atas Itu ada yang kita kenal Dengan pialonecritis Infeksi pada Ginjal Di bagian pialum ginjalnya itu Nah Itu salah satu contoh komplikasi Yang ini sifatnya serius Jadi Ini sudah menginfeksi Kepada ginjalnya tadi Kita tahu Ginjal ini adalah Organ vital Yang mana sangat Dibutuhkan untuk Metabolisme tubuh kita juga Nah Yang tahu ini rusak Ini masalahnya bisa jadi serius nih Adik indah Jadi harus dikonsulkan Ke dokter spesialis Dan ke dalam Ataupun spesialis gedah urologi Yang khusus menangani Masalah-masalah Di bagian Perkemihan ini Jadi banyak banget sih sebenarnya Indah adik komplikasinya Bahkan sampai bisa nanti Ke yang serius Kalau berkala Bisa jadi nanti Jatuh sampai ke Gagal ginjal Itu kalau Pialonecritisnya Tidak ditangani dengan baik Jadi bisa Lebih serius Dampaknya Oke kak Mungkin ini terakhir Mungkin ini terakhir Mungkin ini terakhir Mungkin kak Jadi berdasarkan Jelaskan-jelaskan Maka Dari hal-hal kecil Yang bisa berlindung Ada keseluruhan Kami Menang fitis Ataupun tidak suka Minum air putih yang banyak Terus juga mungkin Tadi sudah jelaskan Menjalan-menjalan Yang mungkin timbul ya kak Ya kak ya Jadi terakhir Tadi ada komplikasi Yang ternyata Berdapat 24 tahun juga ya Jatuh menginjal Jelaskan-jelaskan Itu jelas Beginya kak Mungkin Mungkin Jelaskan Jelaskan Ataupun Menjalan-jelaskan Jelaskan Jelaskan Kira-kira Bagaimana Sikap Pencegahan Agar tidak terjadi Biasa ini Oke Indah Adit Dan juga Timstop yang ada Di rumah Jadi dari Cukup panjang lebar Kita bicara tadi Tentang infeksi Saluran kemih Ada beberapa Hal yang sebenarnya Bisa kita jaga Untuk mencegah Perjadinya infeksi Saluran kemih ini Yang pertama Tentu saja Kita harus menjaga Kebersihan Atau hijinitas kita Tadi dengan baik Dan optimal Atau tadi sudah kita Singgung tentang Yang namanya Taharah Jadi benar-benar Kita harus Sesuai dengan Aturan tadi Kita jaga Kebersihan tadi Dengan maksimal Kita harus memperhatikan Bagaimana cara Membersihkan dengan baik Ketika berkemih Dan berapa Durasi Berapa frekuensi Yang harus kita lakukan Ketika Kita berada Dalam kondisi khusus Seperti tadi Saat menstruasi ya Nah itu kita harus Lebih sering lagi Frekuensinya Untuk kita membersihkan Organ-organ Pada saat kita berkemih tadi Kemudian yang juga penting adalah Kita tidak boleh mengabaikan Tanda-tanda klinis Yang muncul pada diri kita Karena tadi Sempat Kakak bilang Ada yang sifatnya asimptomatik Ada yang sifatnya simptomatik Ada yang bergejala Ada yang tidak Jadi walaupun tidak Tidak bergejala Itu bisa saja Sudah menjadi satu penyakit Jadi kita harus aware Apalagi kalau sudah ada gejala Jadi kalau sudah sampai Demam Sampai menggigil Atau sekedar ada Keluhan ngeri Seja saat berkemih Ada baiknya langsung Segera periksakan ke dokter Dan juga Yang lebih penting lagi adalah Kita menjaga Higienitas kita Pada saat kita makan Minum Dan juga Pada saat kita Melakukan aktivitas sehari-hari Dan yang penting juga adalah Jadi kita menjaga Minum yang cukup ya Asupan Minum yang cukup Indah dan adit Belaliter sehari Jangan dilupakan Yuk kita jaga Kita biasakan Biar Di jalan kita sehat Saluran kemih Kita juga terjaga dengan baik Oke teman-teman Jadi itu pembahasan Mengenai infeksi saluran kemih Semoga perjelasan Dari taktika tadi Dapat menambah Pengetahuan Dawa kita Mengenai infeksi saluran kemih Terima kasih banyak Tidak Bagi Tidak Sudah ceritari ini Karena Semoga Semoga Informatif Bagi teman-teman Penelarci Sekol Dan juga Dapat menambah Pengetahuan Kita semua Nah Bagi teman-teman Di rumah Jangan lupa Jangan lupa Jadi itu untuk Men serangkan protokol Kesehatannya Jangan lupa Memakai masker Menci tangan Dan juga Menjaga jarak Sampai jumpa Di channel Abone Jangan lupa Bers którzy